Intro Pada kesempatan kali ini, di JASIMEN Samabta di acara penutupan Samabta Angkatan ke-15. Kita memberikan apresiasi mereka, siswa-siswa kami yang berprestasi, dan memberikan fasilitas lebih untuk mempersiapkan agar mereka lebih matang. Saya di sini berjalan 3 bulan. Dari apa yang saya peroleh di BINJA SIMEN, Alhamdulillah itu sangat membantu saya untuk kemudian nanti diimplementisikan di kehidupan sehari-hari. Pengalaman saya dan kesan-kesan saya mengikuti kegiatan BINJA SIMEN Samabta ini, yang pastinya menambah awasan saya, menambah skill saya dalam jasmani, akademi, maupun psikologi. Pengalaman saya di MES itu adalah banyak teman, di mana kita saling berinteraksi satu sama lain dari berbagai daerah, ada yang dari Nemak, Wonosobo, Boyolali, dari Brebes, Cilacap, seperti itu. Kita saling berinteraksi, saling bertukar cerita, berbagi pengalaman, seperti itu. BINJA SIMEN Samabta ini mendapatkan bimbingan jasmani, psikologi, akademik, dan juga mental ideologi. Nah, dalam semua aspek-aspek itu dibina dengan sangat baik, sehingga saya bisa berkembang dari yang dulunya saya, masih kemampuannya terbatas, jadi lebih baik lagi. Baik, selama saya melakukan bimbingan di BINJA SIMEN Samabta itu, saya mendapatkan materi-materi dasar tentang PBB, lalu saya juga dibimbing agar menjadi calon aparatur si penegara, sehingga saya bisa diterima sekarang di instansi PTDI STTD. Di BINJA SIMEN Samabta saya diajari, yang paling penting itu mental. Karena mental saya kuat, saya tidak kecewa akan kegagalan, saya terus belajar, sampai akhirnya saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya, dulu saya mengikuti Samabta ini, di sini saya mengikuti beberapa pembinaan dan pelatihan, salah satunya seperti pembinaan fisik, akademik, dan psikologi. Di sini saya merasakan bahwa keuntungan masuk Samabta ini memberikan bekal kepada saya untuk kedepannya saat mendaftar sekolah kedinasan. Harapan kami, dari sekian banyak siswa, kurang lebih sekitar 60 siswa, target kami sekitar 70 persen bisa diterima di tahun ini. Untuk adik-adik saya sekelah ini adalah serius dalam menjalani bimbingan, itu merupakan modal dasar bagi para adik-adik untuk menjadi calon aparatur siplen negara. Harapan saya untuk adik-adik saya Samabta selanjutnya, semoga adik-adik saya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semoga tujuan dan cita-cita mereka tersapai dan bisa menggagalkan diri sendiri dan kedua orang tua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.